Kau Bupati Sumedang Dengan menggunakan 11 bus yang disediakan, para calon jemaah haji ini nantinya akan menuju ke Embarkasi Bekasi, Jawa Barat sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Senin 27 Juni 2022. Bupati dan Wakil Bupati berharap para jemaah haji dalam melakukan ibadahnya di Tanah Suci diberikan kelancaran. Selain itu, keduanya pun berpesan agar para jemaah bisa menjaga nama baik Kabupaten Sumedang, mendoakan kebaikan serta kemajuan Kabupaten Sumedang. Saya melokpas jemaah haji untuk 32 asal Semedang dengan jumlah 390 jemaah. Tentunya kita tetap bersyukur ya, setelah perniagaan COVID-19 2 tahun ini, tahun ketiga kita bisa berangkatan jemaah haji di Sumedang 392, dan doakan mereka semuanya sehat, lancar dalam ibadah, jadi haji yang bagus, kembali ke Sumedang, sehat, sedapat, lancar. Jadi setiap pesan doakan untuk kemajuan Sumedang, untuk kemajuan Sumedang, kemajuan Sumedang, kemajuan Jemaah haji, dan juga tentu jaga nama baik diri dan nama baik Bupati Sumedang. Saya minta Jemaah Sumedang harus kontak, saling bantu, saling menolong, siri asas, siri asudi, bukan asusi. Nanti itu tetap pesan saya kepada jemaah. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya merasa bersyukur, tahun ini bisa kembali memberangkatkan para calon jemaah haji setelah selama 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Setelah 9 tahun, sekarang dengan berangkat sekarang harapannya berapa? Alhamdulillah semoga pendudukannya menjadi lebih baik dan kembali normal. Kalau usia bapak ini sekarang berapa? 57 tahun. Tidak khawatir usia 65 tahun. Iya, insya Allah. Keberangkatan rombongan jemaah haji didampingi satu tim pemandu haji daerah atau TPHD, dua petugas tim pemandu haji Indonesia, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, serta tenaga kesehatan dan para medis. Diki Guntara, Bandung TV